Di ambang petenggelaman GMPP di dorong-dorong Demokrat gelar Kongres Luar Biasa. Sejumlah politikus senior Partai Demokrat mendorong di gelarnya Kongres Luar Biasa atau KLB untuk menyelamatkan partai. Mereka menilai Partai Demokrat di tengah isu kehancuran. Mereka tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat atau GMPPD. Mereka mau mengembalikan kejayaan partai ke depan. GMPPD mendorong pelaksanaan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat selambatnya 9 September 2019 demi mengembalikan kejayaan partai di 2024. Kata politikus senior Demokrat Max Sopakwa dalam konferensi pers di Jakarta Kamis 13 Juni 2019. Secara normal Kongres Demokrat baru akan dilaksanakan 2020 nanti. Namun GMPPD menilainya perlu mempercepat Kongres melalui KLB untuk menyelamatkan partai. Menurut Max, dalam KLB itu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono diminta menyerahkan jabatannya ke anaknya Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahayi. Menurut Max, apabila KLB dilaksanakan posisi Ketua Umum Demokrat dapat diberikan kepada Agus Harimurti Yudhoyono selaku putera Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang terbukti memiliki kemampuan. Kalau KLB tidak perlu susah-susah, Pak SBY tinggal menyerahkan kepada Mas Agus Harimurti Yudhoyono, jelas dia. Dia menilai, Ahayi adalah kader terdepan Demokrat yang juga paling memiliki potensi untuk memimpin bangsa pada 2024. Ada pun tujuan utama GMPPD dibentuk untuk memberikan seruan moral kepada internal partai atas hal-hal internal partai yang belakangan dinilai meresahkan kader Demokrat. Sebelumnya, Max menilai sejumlah kader Demokrat selalu memperlihatkan sikap yang bertolak belakang dengan karakter partai yang sejatinya berhaluan nasionalis religius dengan karakter bersih, cerdas, dan santun. Ada pun kader yang dimaksud oleh Max ialah Wasekjen Rahlana Sidik, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahayan dan Andi Arief. Mereka kerap melontarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan marwah, karakter, dan jati diri partai Demokrat sehingga melahirkan inkonsistensi dan kegaduhan. Membenturkan partai Demokrat dengan partai, tokoh, dan komunitas lainnya khususnya terhadap ulama dan umat yang berdampak adanya antipati dan kontraproduktif terhadap partai Demokrat Tutur Max. Bahkan dampak dari kontraproduktif tersebut, disebut Max, terlihat pada prosodnya peringkat Demokrat dalam perolehan suara pada pemilu 2019 dibanding pemilihan pada periode-periode sebelumnya. Demokrat meraih posisi di urutan terendah sejak partai Demokrat menjadi peserta pemilu 2004. Pada 2004, Partai Demokrat menempati urutan kelimaan dan pada 2019, Partai Demokrat menempati urutan ke-7 dari partai politik tandasnya. Max tak menamping bahwa seruan dari GMPPD ini dapat berujuk pada pelaksanaan Kongres Luar Biasa Demokrat. Terima kasih telah menonton!